Visinya sebenarnya santai aja, ngumpul segala macam, tapi saya utamakan dulu, pertama kali mereka ngumpul, pas udah mereka berdiri, saya datang, kamu semuanya ini mau resmi apa enggak? Namanya kita pengguna jalan, hobi motor gitu kan, mungkin ya nyari persaudaraan, nyari keluarga, kerabat gitu kan, ya mungkin dari semua komunitas atau klub mungkin sama. Halo Komuniti Pak, jumpa lagi bersama saya di Pots Auto Tripoint, podcast-nya anak komunitas. Komuniti Tripoint, hari ini gue suasanya beda ya, sampai ini ada di bawah dulu nih, kebualan lagi sampai Tripoint-nya, kita podcast bersama anak-anak sumber gue yang udah datang ada gimana. Oke, kita langsung aja, Yaci, Yamaha, IWOB, Club Indonesia. Gue boleh, gue dari mana nih lo? Pounder? Poserah, terserah. Pounder. Pounder. Pounder, oke siap. Orp, dengan siapa Orp? Dengan Atta, Atta, panggilannya Atta. Atta, dengan? Babe? Babe, ayo-ayo-ayo. Yusuf, Yusuf, iya. Oke, sebagai, di Yaci, founder juga? Bukan founder, saya nyeburin founder, nyeburin. Founder, nyeburin ya, berarti di atas founder doang berarti. Nah, dengar apa sendiri? Saya Muklis, SDM, Regional Jabodet Apeg. SDM, oh, bagian SDM. Nah, ini, saya nanya ke siapa dulu nih? Yang lebih enak, komen kali ya, atas founder ya. Yaci tuh terbentuk apa, Mio? Awal bulanya Yaci tuh terbentuk apa? Awal bulanya tuh di 6 Mei 2016. Awalnya sih sama kayak yang lain. Kita cari di Facebook, di sosmed, ada... Komdaran lah, Komdaran-Komdaran Aerox, kalau itu Aerox 125. Di saya Facebook dapet, saya hubungin. Salah satu founder juga di situ, namanya Kang Eman. Bilang ada di, kita komdaran di Indomaret, Pondokopi. Sedarung lah. Berapa orang tuh ketang-tang mau datang? Jadi saya datang, itu cuma 6 orang. 6 orang. Kalau di Facebook tuh, di grup Facebook tuh ada seribuan udah. Ada seribuan? Ada seribuan. Udah, udah, udah... Tapi belum, belum ada... Belum ada kobdaran, baru ada... Belum ada nama. Belum ada, cuma kobdaran. Yang pecinta Aerox 125, lagi kita kobdar di Indomaret. 125 apa? 155? Waktu itu 125, Om. Oh, pertama kali 125. Pertama kali 125. Memang barangnya langka, motornya langka. Yaudah lah, saya coba datang ke... Saya dari Bekasi menuju ke Pondokopi. Nah, ternyata di situ cuma ada 6 orang. Oh... Berjalan sampai 3 bulan, 4 bulan kayaknya itu. Masih 6 orang. Masih belum ada nama? Nama. Habis itu, mau dibawa kemana nih? Apa cuma nongkrong, ngopi, cabut. Nongkrong, ngopi, cabut. Sharing-sharing atau gimana? Karena apa mau jadikan komunitas, apa klub, itu waktu itu banyak lah masuk-masukan dari berenem itu. Ada yang bilang, enakan komunitas aja. Ini, ini, cabut. Ini, cabut. Turing, cabut. Satu lagi ada yang bilang, mending dikelupin aja lah. Dan jadikan klub aja. Yaudah lah, semua berenem sepakat. Bersepakat dari mimpulah nama Yaci. Waktu itu, Yaci 125 LC. Yaci 125 LC. Berapa, jalan sekitar 7 bulan, 6 bulan, dari Yamaha ya? Oh, Yamaha. Habis kita, oh, 125 LC-nya hapus. Karena 155 mau keluar. Oh, gitu. Waktu mau itu mau keluar. Oh, jadi, Aerox itu awal-awal 125 ya? Saya pikir udah 155. Kayak mesin NMAX yang sama ya? 125 itu mirip, apa? Seon. Pertamanya pake mesin Seon. Dua, baru pake mesin NMAX. Sama gak? Nah, beda. Beda, waktu yang beda. Oh, MN sama 125 ya? Oh, beda mesin. Beda mesin. Beda karakter lah. Satu karakter touring, satu karakter sport. Kalau, kalau, iya. Kan dibagi ya. Dibagi. Dibagi. Isi-isinya tuh apa nih, Om? Awal bikinnya Yaci ini. Ayo. Isi-misi, enggak. Sebenernya gini. Kita, isi-misinya sebenarnya, santai aja. Ngumpul, segala macem. Tapi, saya utamakan dulu. Pertama kali mereka ngumpul. Pas udah mereka berdiri, saya datang. Kamu semuanya ini, mau, mau, mau resmi apa enggak? Nah, kebetulan saya ngerti. Jalur resminya. Ayo, kita bikin resmi. Sejak saat itu, mereka meledak. Ya, berapa bulan setelah itu ya? Sebulan setelah itu, muncul, 155. Udah, gabung 155. Nah, terus visi-misi, paling gini. Awalnya sih, sebenarnya gini. Kalau masuk klub itu, cuma satu. Saya maunya, saya banyak, banyak, berapa klub dulu. Jadi, pertama, sebenarnya, pentingin keluarga dulu. Ya, pentingin keluarga dulu. Kedua, kerjaan, tiga hobi. Itu yang ditutik, baliknya dulu. Visi-misi, paling kita cuma bisa berteman, nongkrong, jangan cari musuh lah. Kalau cari musuh, lebih gampang, dapet. Apalagi, Muklis, semua itu. Ya, sebenarnya sih, visi dan misi kita semua disini sama ya. Namanya, kita pengguna jalan, hobi motor, gitu kan. Mungkin, ya, nyari persaudaraan, nyari keluarga, kerabat, gitu kan. Ya, mungkin dari semua komunitas, kas atau klub mungkin sama. intinya kita bisa berbaur, ya kan, saling solid. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu aja sih. Iya. Intinya semua sama lah. kan enak kalau motor mogok, motor mogok. Eh, medih, medih, medih. Datang, temen datang, jemput, sama-sama ada yang temenin di jalan. Iya kan, kayak gitu. Berarti udah, sampai sekarang ini udah punya satu dekade ya? Jatuhnya ya? Lah, kita ambil sewindu. Oh, mau sewindu. Oh, sewindu ya? setahun. Oke, oke, oke. Nah, terus, dari Aero sendiri ini, lebih konsepnya itu lebih kemana nih? Ke touring, atau ke balap, atau kemana gitu? Apa cuma hanya one family, segala macem? Sebenarnya gini. Sejak di, yang gemari anak buda nih, gitu kan. Tahu sendiri anak buda kan, biasanya kan. Nah, gini nih, kalau cerita tentang itu cuma satu. Komunitas itu ngumpul, mumpul berbagai macam. Ada yang doiannya touring, ada doiannya nongkrong, ada doiannya balap, ada doiannya, sorry aja, saya nambah satu ya, doiannya touring ke tempat-tempat yang beragamis. Oke, ada satu lagi, kayak gitu. Ada titik, satu titik kayak gitu. Jadi, kalau mau touring, ayo kita touring. Kalau mau balap, ada wadahnya. Gimana dong, yang doian balap, patungan aja, kita masuk sirku ini. di Yaci itu nampung ya? Nampung, kita nampung. Pokoknya, lu ngobie apa? Lu doian modip, ayo. Ayo. Lu doian touring, ayo. Kalau lu doian balap, tapi jangan balap di jalanan ya, gue gak kajarin. Lu balap, lu patungan. Patungan, sirkuit. Kalau lu sendiri kan mahal. Kita patungan kan? Patungan pedok. Pedok. Oke kan? Oke. Nah, gitu lah. Biasanya kan ada, berarti sering input sanderes itu, dengan Yaci itu? Apa? Sanderes. Ada beberapa, tapi sekarang kan karena habis pandemi ya, jadi mungkin lanjut lagi. Lagi, teporenya lagi kurang lebih. Nah, nah, turing kalau menjauhi Yaci, gimana nih? Nah, kalau bagian turing, bagian dia? Bagian dia, bagian dia, bagian dia. Senasional apa? Senasional. Senasional. Kalau itu apa, udah ada yang terdeknol? Ada. Oh, terdeknol ada. Ada apa sih? Ada berapa-apa yang dari... Karena misalnya, mana-mana kekotor, Haci-nya di sana? Enggak, kalau saya ngomong dia nih, dia Haci menajak. Dia Haci menajak, karena dia, kemana aja dia ada. Kemana dia ada. Yang paling jauh tuh, ada si Putra. Dia dari Dewata, menuju titik 0. Dari Bali? Dari Bali. Berapa ada perjalanan itu? Itu dia berapa? Sebetar 3 minggu. 3 minggu. Kalau saya sendiri sih, paling cuma meraih jauh mah, Bali, Palembang. Bali, Palembang. Palembang. Jauh dong? Palembang. Kembali aja ke 3 kali, om. Biasanya kalau di jalan itu, banyak di portal ya. Kalau teman-teman sendiri. Yang bikin lama itu, di portal gitu. Tapi seru di situ ya. Yang bikin saudara lah. Yang bikin saudara lah ya. Karena bagi anak motor juga kan, di portal itu, ibarat kata, jadi, kalau lu gak mampir, awas, untuk kita memperarah persaudaraan juga. Betul. Terus, Yaki sendiri nih, udah tergabung di IRF, ya belum? Udah. Udah. Biasakan, IRF itu kenambungan dari Yamaha ya. Dari awal kita, dari 2016 lah, kita udah mulai gabung. Awalnya kan di Jakarta dulu. Pusatnya di Jakarta, abis itu dia berkembang ke Bandung, Surabaya, Makassar. Abis itu terserah mereka. Mereka mau gabung, ya silahkan, enggak juga gak apa-apa. Dari pusatnya mah, terserah area sendiri. Berkembangnya area, ya buat area sendiri. Area sendiri. Nah, ini om. Sekarang, om muklis. muklis. Sekarang udah berapa banyak nih, member yang ada di Yaci? Untuk nasional, Jabotabek. Nasional? Untuk nasional. Untuk nasional kita sendiri tuh, yang terregistrasi tuh, sekitar 3561. Wow. Itu banyak loh itu. Iya. 3500. Aktif semua? Untuk member yang aktif, segitu. 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 Cuman, ya yang aktif kan 3500, sekian-sekian, tapi kan kita juga punya, apa namanya, tak? Capros. Capros, segala macem. Itu kita totalnya 5 ribuan lebih. 5 ribuan lebih ya? Sampai Nyai Pura loh kita ada. Oh, sampai Nyai Pura udah ada? Ada. Ambon yang ujung-ujung juga ada. Kalau Yaci ini touring mana-mana nih, udah aman lah. Tuh, quality people. Di Yaci ini, kalau misalkan lu punya aerox, udah nggak salah deh, lu mau touring, mau kemana-mana, biar aman. Aman. Di mana-mana ada teman. Tepan-mana udah kayak Yaci tuh. Nah, dari 5 ribu member itu, eh, 3500 member itu, terbagi berapa chapter nih? Saya nanya ke siapa nih. Atta, bisa mau. Wah, bagus. Bagian SDM ya. untuk itu, kita udah sekitar 86, 86 area. Chapter? Iya. Dibikin nama chapter apa? Kalau di kita area om. Area. Kalau chapter kan udah umum ya. Chapter kayak Jakarta sendiri kan, kita ada 5 wilayah gitu. Mungkin kita bisa. Dibagi apa? Tapi kita itu satu chapter. Jakarta. Jakarta satu chapter? Kita pasang nggak dibagi-bagi gitu ya Pak? Betul. Jaksel-jaksel nggak gitu ya? Timur-timur gitu. Makanya kita ambil area. Tapi kalau kita bikin chapter, mungkin bisa seratusan lah. Karena dari Jakarta sendiri, kita 5 wilayah, kita bikin, kalau kita bikin chapter ya, terus tanggurang sendiri, itu belum bagian Bantennya, belum bagian, dekat-dekat ke Bogor dan Jakartanya gitu. Oh gitu. Nah, chapternya itu sendiri, paling banyak di area mana tuh? Sekarang? Untuk sekarang ini? Untuk area sendiri, Kang kata mungkin, menurut saya ini Bali sih ya. Bali? Bali. Bukan bisnisnya di buku kota, paling rame ya? Paling rame itu Bali. Bali. Kalau saya sih lebih utamain, sebenarnya ada 3-4 pulau. Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu agak besar. Komunitas itu, 3-4 pulau itu besar. Tambah Sulawesi, Ambon ada, Jayapura ada. Lengkap sebenarnya. Tapi yang paling besar ya, 3 ini, 4 ini. Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kalimantan. Ya, Kalimantan juga besar. Kalimantan juga besar ya? Iya. Oke. Om, sebentar kita berit dulu, ajan. Kita berit dulu, kita mau ada score ajan. Sampai lagi. Oke, kita lagi lagi Om. Tadi, gimana Om? Yang dari Kalimantan itu? Iya, paling, chapternya paling banyak. Paling. Bali, Bali, Bali Nusra, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu yang pergerakan utama di Yaci. Iya. Itu di Yaci. Nah, saya nanya, oh nanya ke SDM aja kali ya. SDM aja. Biaya pendaftaran berapa nih? Apa yang beliau sih? Untuk kita pendaftaran gak ada. Free? Free. Wow. Tuh, yang punya iROC, ya lu buru-buru, ya lu tekoin nih, Yaci nih. Free? Free. Gak ada pembayaran apapun. Oh, gitu. Kenapa? Karena kita memang pengen merekrut gitu kan, pecinta-pecinta iROC, yang hobi-hobi touring, hobi-hobi nongkrong, yang ingin cari saudara, nyari sahabat gitu. Jadi, kalau kita berpatokan kepada untuk biaya pendaftaran, mungkin kan kita di sini, banyak pengguna iROC gitu kan. Terkadang mereka berpikiran, oh, ada biaya masuknya gitu kan. Sempat berpikir gitu. Mungkin nanti kesananya, ada apa lagi nih selain pendaftaran, ada apa lagi nih? Seperti itu, oh. Iya. Itu nanti kalau misalkan ngadain acara atau segala macam? Kita paling kolekan, kolektif. Iya, kita kolektif. Kita menguntah, atau gimana gitu ya. Dan salah satunya, kita mungkin ngajuin ke sponsor, atau vendor gitu. Gitu, gitu. Berarti, Omnity People nih, masuk iROC nih, di YACI ini ternyata free loh. Kan kalian belum pernah tahu nih, di Omnity People nih. Gitu. Jadi, lu gak usah ragu-ragu deh. Lu kepoin aja nih, IG sama, ada IG-nya nih. IG, Facebook ada? Ada. Facebook, Youtube juga ada ya, pasti ya. Youtube, atau media sosialnya di YACI nih. Gitu. Nah, batas usia nih. Batas usia nih, di YACI ini, bebas atau gimana nih? Gue yang cerita ya, Taa. Ada kami, saya cerita, member kami, yang masih muda. Nah, masih muda. Mudanya berapa nih, Berapa dia, Taa? Angga. SD, SMB. Angga berapa nih? SMA kayaknya. SMA tapi gak ada SIM ya? Gak ada SIM. Gak ada SIM. Dia gak ada SIM. Tapi dia doyan touring. Gimana caranya dia bisa touring? Dia jadi bonceng. Oh gitu. Bonceng. Dengar. Tapi dengan syarat, syaratnya dia gak ada, keanggotaan gak isimewa ya. Karena dia belum, secara layak, belum bisa bawa ya. Terus kalau member yang paling tua, kalian, kalian lihat gue aja. Aduh ketawa, dia sama-sama ketawa. Ini apa nih, Babe? Opa. Pajui. Opa. Jadi banyak dari berbagai kalangan, mau, sorry ya, ngomong, bukannya itu. Semua dari anak sekolah ada, dari pekerja ada. Dari pejabat pemerintahan juga ada sebenarnya. Itu aja. Tapi, pokoknya harus punya SIM. Harus punya SIM. Berarti di atas 17 jatuhnya ya? 17. 17. Gitu. Nah, paling banyak nih member dari YAC ini, CW cowo nih. Cowo sih banyak mah cowo. Cowo paling banyak. Cowo paling banyak. Karena kan penggemarannya kan nih, banyak anak muda nih. Apalagi kan seperti viral nih nih. di motor nih. Banyak yang pake, banyak yang pengen gitu kan. Pokoknya jadi, apa sih, jadi anak muda tuh jadi banyak yang maul lah di motor gitu kan. Ya jangan ngomong anak muda. Aki-aki juga ada ya. Tapi biasanya kalau aki-aki yang satu lagi, yang NMAG ya? Karena NMAG kok bisa hajar. NMAG lebih, kita ngomong, sorry, kita ngomong itu soal, itu NMAG, biasanya kan touring. Eh, touring. Tapi, aerok juga bisa kita bikin touring. Model kan rata, kalau NMAG rata, kalau kita kan agak nunggeng dikit ya. Bisa sport, sporti lah. Sporti lah ya. Untuk ceweknya sendiri, ya kita ada beberapa. Cuman, lebih ke ini ke bonceng. Bonceng. Oh, menurut SDM, dengan segitu banyak yang orang, susah nggak sih? Gimana ya? Kalau saya udah terbiasa di masyarakat sih, karena kebeneran, saya sendiri adalah sebagai ketua RT. Oh, gitu. Bapak RT. RT, oh, RT. PT siap. Jadi, ya udah nggak canggung lagi lah. Udah biasa lah. Itu kayak ngurus-ngurus, registrasi segala macam itu, udah benar-benar dari Om ya? Kalau untuk registrasi, kita ada pengurus sendiri. pengurus sendiri. Gitu. Jadi Om, kamu kususnya SDM-nya aja gitu? SDM-nya aja gitu. Jadi, kayak macam tadi Om bilang, di sini ada nggak sih yang touring, terus yang suka balap, yang modif. Salah satu fungsiannya SDM-nya seperti itu, Om. Jadi kita, di jalanan ini nggak sekedar, oh, gue seneng kebut-kebut. Nah, di situ kita merekrut. Kamu hobi ngebut, ayo kita coba, ya kan? Seperti, sandai race gitu kan? Nah, seperti itu, Om. Ini juga. Di Yachi sendiri, tadi, tadi kan mau ngomong apa ya? Lupa tuh, jadi itu. Ini om, maksudnya, kan, event apa nih yang pernah dibikin nama Yachi nih? Event terbesar deh. Event terbesar, kita Munas. Munas dan Enif. Munas dan Enif. Di mana tuh? Banyak ya, banyak. Jadi sebenarnya, Jakarta itu untuk pertama kali, kita bikin Enif-nya di Jakarta. Cuma kan masih baru ya. yang kedua, itu di mana, di Bali ya? Di Bali, kita selalu, selalu, bukan di Jakarta lagi, kalau di Jakarta selalu kelihatannya cuma Jakarta kan? Jadi kita di luar-luar ya, dominan. Kita di luar. Walaupun namanya kita mother chapter di Yachi, Jakarta, tapi kita membagi, membagi ke daerah-daerah. Itu aja. Sekali Munas itu, berapa ini tuh, yang hasil? Nah, yang Yachi mana aja yang harus ngomong? Gak bisa. Bisa dibuat apa? Bisa dibuat. Bisa ratusan, sebetulnya. Harus dibuat. Harus dibuat. Tergantung sebetulnya tempatnya di mana, kalau misalnya kayak kemarin di Bali, lumayan kalau masih di daerah Bali, Jawa, pasti okelah. Kalau misalnya di Sumatera, atau di Kalimantan, ya sendiri lah. Paling bisa ngirim 3-4 orang dari Pulau Jawa. Gak bisa semua. Om, Om sendiri kenapa pilih air? Ada alasan tersebut sendiri dong. Karena modelnya, atau karena remnya, atau karena apa. Motor kedua saya sih, Motor kedua? Motor kedua saya. Pertama awal keluar itu, emang oke bodinya. Oke. Cuman, oke lah. Terus, keluar 155, saya ganti lagi om 155. Yang luar lagi yang ini, saya ganti lagi ya. Saya 3 motor air-rock. Oh gitu. Ini karena lebih tua ya. Makin cipanya sama air-rock. Nah, Opa, kenapa bisa air-rock? Ayo. Ini Opa, Opa kan udah berpengalaman nih. Nah, ikut pilih air-rock gitu. Ya kan? Saya pertama kali, saya pilih yang 125 ya. 125 dulu, sebelumnya adalah. 125, saya pilih 125, yang mesinnya panel. Minim, kalau menurut saya, pendahulu dari 125 itu, minim perawatan. Sama dengan air-rock, minim perawatan. Gak ada kerusakan. Oh. Satu lagi, saya bikinnya bukan model. Teman-teman saya juga pada tahu, kalau saya bikin pasti super moto. Oh, dibikin super moto. Saya bikin super moto. Nanti kasih lihat ya. Iya, modelnya dibikin super moto. Wah, boleh tetap di sepil gak baik? Iya, sepil, thank you. Sepil gak marah ya? Enggak. Nanti di sepil gak marah tuh? Iya, nanti di sepil ya. Air-rock Opa ini unik nih, super moto. Biasanya super moto kan bisa bigih ya? Ya, kebetulan unitnya, saya taruh di Jawa dulu. Yang 155 disini, tapi yang 125, saya taruh di Jawa. ya, tapi unik banget yang dibikin super moto. Biasa kan memang air-airnya tuh ban-ban di B, iya kan? Oh, ini, apa? Oke, boleh dilihat? Saya bikin itu. Oh, iya, 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 iya. Terima kasih. Iya, Jadi, tadi sepil-sepilnya yang mana Opa? Iya, iya. Iya. Kalau dari saya sendiri, kenapa pilih air-rock? Begini, Om, karena selama saya perjalanan paling jauh itu, saya pakai air-rock. Oh, paling jauh. Paling jauh. Iya, sebelum saya tergabung di Yaci ini, saya itu ke Boyolali. Boyolali? Iya, pakai air-rock. Pakai air-rock. Dan enak, ternyata. Iya, dan ternyata enak. Dari situ, ya kan, saya coba. Sebelumnya saya ini single, single factor. Oh, single factor. Iya, jadi, ya kita nggak bawa, nggak bawa bendera, gitu kan. Nah, dari situ saya mulai. Tapi sebelumnya ada kotoin? Enggak. Enggak ada. Tapi sebelumnya memang saya itu pencinta Yamaha. Dari mulai Jupiter MX, Mio Sporty, Vega Air, gitu, pokoknya, sudah segala Yamaha lah. Sampai terakhir itu, saya pakai Scorpio Jet. yang tanky-nya gede itu. Sampai akhirnya saya ketemu air-rock, dan saya melakukan touring jauh. Makanya di situ saya lebih nyaman air-rock, Dan modelnya juga sporty, gitu. betul. penyakit bawaan air-rock nih. Nah, apa nih? Pasti ada dong, ya kan? Banyak. Kalau begitu, pengen tahu nih, biasanya air-rock itu yang paling penyakit bawa. Dominan gitu. Dominan itu kode 12. Kode 12. Apa kode 12? Kode 12 itu kita mati. Dari 10, dari 10. Oh, dari 10. Dari 10-nya. Tapi, biasanya di Yacini, udah ada ininya dong, udah ada penyelesaiannya. Iya. Biasanya kan, kalau udah kumpul-kumpul, kumpul-kumpul kan udah pasti, oh, air gue nih, atau kendaraan gue, udah ketahuan nih, punya ketahuan ini, galamatnya begitu. listrik. Listrik kan. kabel 3 kabel itu, soketnya gak benar. Oh. Jadi, kita ganti dengan soket yang. Itu kesalahan dari? Berikan. Dia lebih dari mesin itu, cuman sekitar segini gue. Sambungannya itu. Dikit jadi? dikit. Kalau yang all ya, yang air-rock all. Oh, kalau yang air-rock all. Kalau yang 155 sama? Yang all tuh yang sebelum, yang ini kan yang new. Yang tahun ini kan new. Tahun 2022 itu new. Emang ada dua apa lagi ya? Ada tiga. Ada tiga. Tarik 125, air-rock all sama air-rock new. Yang 125 udah gak produksi? 125 gak produksi, satu yang air-rock all udah gak produksi, sekarang yang new. New. Oh, jadi, ibunya sama lah, yang old tuh, apa tadi soket ya? Iya, soket. Di kabel 10 itulah, dia terlalu pendek, jaraknya sama mesin lah itu. Kalau yang baru ini, emang dia udah dipertanjang. Oh, udah dipertanjang. Udah dipertanjang. Ada bengkel khusus nih ya? Ada total membernya, kita punya bengkel segala macem, atau dong-rongnya emang di bengkel itu? Setiap daerah pasti punya. Pasti punya ya. Di Jakarta pasti punya, di Bekasi pasti punya. Bisa kan kalau, kalau kita hobi banget komunitas nih, di komunitas ini, yaudah punya nih, udah jadi penuh-penuh tong-ron, jadi beskain gitu ya. Jadi udah, ada ya di Hachi lah. Jangan khawatir lah. Jangan bangga lah. Mau monggok, mau ada mede, silahkan hubungi Hachi. Waduh triple tuh, di Hachi ini, bener-bener emang komunitasnya, sangat panas sekali ya kan. Jadi kalau misalkan Waduh triple, pengen gatar, langsung aja nih. Umfri ya? Umfri. Sudah di depan ada yang naik ya? Sudah di depan ada yang naik ya kan. Oke, oke, segitu aja dulu, obrolan gue dengan Hachi. Jadi, sebenarnya masih banyak nih, yang tadi gue obrol nih. Cuma, karena berhubung waktu udah habis, jadi sekian dulu. Terima kasih banyak nih, buat Opa, yang udah terny-pon sauto, omfroner nih. Iya, omfroner. Omuklis, terima kasih banyak. Sama-sama. RT ini. Sudah datang di Pots Auto, kapan-kapan kita, ngobrol-ngobrol barang lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, jangan lupa, subscribe, like and comment, Pots Auto 3 Point Official. Oke, see you. Bye. Sama-sama. 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 Sama-sama.